Masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD Tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita Tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri Nah ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk Kemarin itu lebih-lebih tahun yang akan datang ini Pemilu mungkin kembali ya pemilu serentak lagi Pemilihan presiden, pemilihan DPRD Dan akan terjadi terulang lagi seperti kemarin Fokus orang kepada pemilihan presiden Dan orang sangat sibuk mendukung-dukung presiden ini Bahkan saking getolnya mengkampanyekan calon presiden Sampai-sampai lupa untuk mengkampanyekan partai Bulan Bintang sendiri Dan itu terjadi internal kita Dan bukan orang-orang yang semerangan Termasuk pimpinan teras partai kita pun Tiap hari kampanye Prabowo-Sandi kemana-mana Menyuruh orang memilih Prabowo-Sandi Lupa menyuruh orang untuk memilih BBB Dan itu yang terjadi Jadi saya juga kadang-kadang merasa sangat miris Dan kecewa dengan hal-hal seperti ini Jadi banyak orang yang Kadang-kadang kita ini kalau lagi kesusahan Minta tolong kita Minta ini apa segala macam Begitu sudah lepas dari kesusahan Ya kita kemudian dikerjain Bahkan dicacu maki dan sebagainya Jadi hari ini Ustaz Bakhtiar Nasir Melalui seseorang menghubungi saya Karena besok dipanggil oleh Polda Untuk diperiksa sebagai tersangka Dan saya katakan Minta maaf ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir Menghubungi Prabowo-Sandianto Ya mestinya beliau bisa membantu Karena beliau kan menteri pelahanan di kabinet Saya kan sudah meretat dan sudah kafir Karena tidak mau mendukung beliau Sebagai calon presiden Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad Ini ada apa ceritanya Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu Menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan Dan banyak yang seperti itu Dan saya selalu mengatakan ya Minta maaf ya silakan menghubungi Pak Prabowo Saya kan sudah murtad Karena akibat dari pemilu kemarin itu Jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis Karena sekian banyak itu murtad dan kafir Oleh Anda semua Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik Berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia Lainnya itu sudah murtad dan sudah kafir semua Termasuk saya Jadi Hal-hal seperti ini sangat mengenaskan Dan menjadi pengalaman Sangat serius bagi kita Bagaimana kita berjuang waktu itu membela Kasus kampung luar batang Kita habis-habisan menghadapi mereka Tapi ketika pemilu ya kita Bendera PBB pun mereka turunkan di sana Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini Sangat menyakitkan dan itu terjadi Terjadi dan Pada kita Orang masuk ke dalam partai Dan kemudian Hanya mau jadi calon Dan kemudian Punya agenda sendiri Yang sama sekali berbeda dengan agenda kita Politik yang Seperti sekarang ini Yang serba tidak Menyenangkan begitu ya Dimanakah posisi kita Nah selama ini kita selalu mengatakan Bahwa kita Adalah Umat dan wasatan Umat yang di tengah-tengah Dan Tidak ekstrim ke kiri Maupun ekstrim ke kanan Tapi kita selalu menjadi Problem solver Pemecah masalah Dan kita Selama ini sebenarnya Tidak pernah juga bikin masalah Di negara ini Begitu banyak masalah kita selesaikan Tapi tidak kita membuat masalah